Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Oke, hari ini melanjutkan pembelajaran setelah UTS kita akan membahas tentang koordinat kutub atau sistem koordinat kutub atau polar Nah, sebelum itu kita akan bahas dulu sistem koordinat itu apa Nah, sistem koordinat itu merupakan suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik dalam grafik. Jadi, kita ini ada grafik, terus kita menentukan letak dari titik dari suatu titik pada grafik itu disebutlah dengan sistem koordinat. Nah, ada beberapa macam pada sistem koordinat, salah satunya adalah sistem koordinat cartesius dan sistem koordinat polar. Nah, ini kenapa saya singgung ke cartesius dan polar, karena nanti kita cari kaitannya atau hubungannya antara ke cartesius ke polar dan polar ke cartesius. Nah, sistem koordinat cartesius sudah sering ya, didengar bahkan di bangku sekolahan untuk mencari suatu titik cara untuk meletakkan suatu titik yang pada bidang datar atau pada ruang yang biasanya digunakan dua bilangan yaitu pada koordinat X dan Y nah, pada cartesius itu biasanya digunakan X dan Y ini pada suatu bidang jadi dua dimensi kalau misalnya tiga dimensi X, Y dan Z nah, sistem koordinat polar ini biasanya dia pada R dan Theta nah, ini bisa Theta bisa Alpha bisa Gamma Theta, Alpha Gamma ini biasanya untuk menentukan sudut dan R itu jari-jari jadi kalau koordinat cartesius bentuknya seperti ini ya sorry nggak jelek ini cartesius seperti ini disini Y, disini X nah, disini cari titik nah, disini misalnya garis berapa ini tiga misalnya ini dua maka dia jadi 2,3 nah, ini nggak boleh terbalik nggak boleh Y,X tapi harus X,Y dia tidak tidak bisa dibalik-balik nah, kalau pada polar biasanya bentuknya bulat gini nah, bentuk bulat ini ini kan R ya misalnya jari-jari ini R ini sebagai R jadi jari nah, disinilah sudutnya ini sebagai Theta jadi gantikannya sini X,Y disini X,Y disini R Theta nah, bentuknya seperti ini nanti kita lebih dalam lagi untuk membahas pada koordinat Cartesius dan polar nah, sebelum ke koordinat polar ya ini koordinat kutub yang berhubungan dengan sudut dan jari-jari maka kita bahas sedikit dulu atau kita singgung tentang sistem koordinat Cartesius nah sebagai contoh seperti ini jadi ini titik A ini titik A ya X,Y nah, jarak dari sini kemari itu kita ambil pada koordinat X dan jarak dari sini ke atas nih pada koordinat Y nah, perlu diingat bahwasannya ketika sebelah kanan itu X dan Y bernilai positif sebelah kiri itu X-nya negatif Y-nya positif nah, ke bawah sini X-nya negatif Y-nya juga negatif kemari X-nya positif Y-nya negatif jadi kalau misalnya ini saya buat seperti ini jadi kalau misalnya ini 2,3 positif-positif ya karena sebelah sini jadi sini X-nya positif dan Y-nya juga positif pada titik berapa? 1,2 X-nya 2 Y-nya 3 nggak boleh dibalik jadi 3,2 berarti dia dimulai dari titik X,Y nah, kemudian yang warna merah ini kan Min 3 kenapa? karena kemari koordinatnya bernilai negatif ke atas bernilai positif jadi ini Min 3,1 nah, ke bawah yang sebelah kiri X-X sebelah kiri ya itu negatif Y-nya juga negatif maka dia menjadi ini dianggap 1,5 ya negatif 1,5 dan negatif 2,5 2 dengan 3 D tengah-tengah berarti 2,5 nah, seperti itulah untuk menentukan koordinat nah, kalau misalnya di tengah titik ini berarti dia 0,0 ini untuk koordinat pada Cartesius oke, tadi sekilas tentang Cartesius ya saya rasa semuanya sudah paham untuk menentukan nilai dari suatu titik pada bidang Cartesius jadi dia X sama Y yang tidak boleh dibalik X-nya berapa Y berapa sudah dapat ya ditentukan dengan pada koordinat Cartesius nah, kita sekarang coba membahas tentang kartes sorry, koordinat pada kutub atau polar nah, ini berhubungan dengan sudut dan jari-jari sama sih artinya itu sama dengan mencari suatu cara suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik dalam sebuah grafik cuman grafiknya ini bentuknya lebih ke lingkar ya seperti ini nah, bentuknya seperti ini lingkar seperti ini untuk mencari jari-jari dan sudutnya nah, ini garis-garis ini biasanya ini untuk sudutnya dan yang lingkar-lingkar ini untuk R-nya kalau tadi kan bentuknya begini ya disini kemari ini titik disini nah, kalau ini bentuknya lingkar ini jarak 1 R1 ini R2 ini R3 dan ini R4 nah, biasanya koordinat kalau koordinat kartesius biasanya digunakan misalnya mencari persegi nah, jadi ada 4 titik ya kita tentukan kita tarik garis jadilah perseginya pada koordinat titik pada 4 titik ya kartesius pada 4 titik atau misalnya pada ruang X, Y, Z jadi misalnya membuat kubus atau membuat limas dan sebagainya itu biasanya pada koordinat kartesius nah, kalau ini biasanya kebentuk gelombang gelombang radio biasanya itu kan kalau kita lihat buku kalkulus lanjutan ya kalkulus 2 itu nampak tuh warna-warni dia bentuknya seperti bentuk gelombang nah, biasanya itu gelombang radio gelombang suara dan sebagainya jadi saya hanya membedah dasarnya aja untuk pelajaran pada matematika dasar 2 ini nah jadi, kalau misalnya koordinat kutub itu untuk menentukan pada angka positif itu dinyatakan untuk menentukan sudutnya kalau dia misalnya searah dengan jarum jam maka dia bernilai negatif tapi kalau dia berlawanan arah dengan jarum jam maka dia bernilai positif sudutnya tadi nah, ini bisa dilihat ini kan searah jarum jam ya arahnya kan kemari makanya dia sudutnya minus 20 nah, ini dia anggap disini minus disini 20 derjat jadi, bisa buat theta alpha gamma bebas kalau untuk menentukan sudutnya tapi kalau R itu kan lambang dari jari-jari jadi R-nya nggak bisa diganti sama kayak X sama Y tadi nggak bisa diganti ya karena memang koordinat kertesius itu disebut X dan Y oke nah, kemudian ini ini kan berlawanan dengan arah jarum jam makanya dia 3,40 sorry ya R-nya belum saya bilang nah, ini R1,2,3,4,5 jadi jarak R-nya 5 makanya 5, minus 20 ingat ya bahwa pembentukannya itu R theta mungkin saya ganti warnanya nah jadi ini R theta R theta R theta R theta oke nah, semuanya itu berhubungan dengan R dan R, theta jadi ingat ya R, theta R-nya berapa nah, lihat nih pada garis-garis ini 1,2,3,4,5 maka R-nya 5 dan theta-nya itu sudutnya itu minus 20 karena searah jarum jam nah, ini dia berlawanan dengan arah jarum jam bagiannya R-nya minima kenapa? karena ini kan kemari positif karena dia berlawanan searah dengan seri searah dengan jarum jam nah, dia letaknya di sini jadi sudutnya dari sini sampai sini ini ini 5 maka kemari juga jadi nih negatif 5 jadi negatifnya karena berlawanan arahnya koma minus 200 nah, mungkin kalau di sini kurang begitu jelas nanti kita coba pada bentuk yang bulat-bulat tadi ya oke nah, ini 1,2,3,4,5,6 6 6,30 nah, ini kan berlawanan arah ya dengan jarum jam makanya dia bernilai positif ini juga berlawanan arah dengan jarum jam maka bernilai positif nah, ini 8,1,2,3,4,5,6,7,8 ini 4,1,2,3,4 ini kalau misalnya bentuk koordinat kutubnya utuh ya bentuk yang seperti ini maka ini bulat nih sebenarnya ini titik bulat titik lagi bulat nah, ini bulatnya kalau mau bagus buat bulatnya pakai jangka ya jadi biar bentuk bulatnya sempurna kalau pakai tangan seperti ini nih kalau gambar asal seperti saya ini bentuknya gambarnya asal oke nah, ini bentuknya seperti ini jadi ini kan 0 pi per 6 pi per 4 pi per 3 pi per 2 2 2 per 3 pi 3 per 4 pi 5 per 6 pi 7 per 6 pi dan seterusnya sampai 11 per 6 pi nah, ini sebenarnya menentukan pada sudut ini sudut 0 derjat nah, pi per 6 sudut 30 derjat pi per 4 nah, pi itu sama dengan saya mengingatkan kembali bahwasannya pi itu sama dengan 180 jadi kalau misalnya ini kenapa 30 derjat yaudah 180 bagi 6 kan sama dengan 30 nah, ini pi per 4 180 bagi 4 180 bagi 4 sama dengan 45 derjat pi per 3 60 derjat ya karena 180 bagi 3 60 sampai seterusnya nah, ini mutar ini 90 180 bagi 2 kan 92 per 3 V ini sama dengan 120 nah, ini kemudian 100 ini 120 ini 150 ini 135 dan seterusnya nah, ini pembelahannya bisa kita buat seperti ini jadi ini 30 60 90 90 tambahkan lagi 30 90 tambahkan 30 120 tambahkan lagi 30 150 ini tambahkan 30 180 tambahkan lagi 30 100 200 ya 210 240 270 nah, ini tambahkan lagi 30 300 dan ini 330 nah, tengah-tengahnya ini tambahkan dengan 15 karena dia setengah dari 30 jadi ini 135 ini tambahkan ini 225 ya tambahkan 15 ya kan nah, ini 305 15 jadi untuk mudanya seperti ini tapi kalau misalnya dia dalam bentuk vivi seperti ini ya nanti kalian paham untuk ke trigonometri biasanya ini bentuk hubungannya antara cartesius ke bentuk kutub atau ke polar itu biasa digunakan pada sin dan kos jadi kalian harus bisa hafal 360 derjat ya dari 0 sampai 360 derjat untuk sin dan kosinus nah, untuk mempelajari atau memahami gimana sih menentukan agar mudah tanpa harus melihat rumus secara detail jadi kalian harus hanya perlu tahu ini aja dari 0 sampai dengan 90 hanya perlu tahu itu aja sudut istimewa untuk kosin dan biasanya ada tangannya ya nah, kalian bisa lihat di youtube youtube kapemat ini juga saya udah membuat tentang trigonometri jadi disitu saya kasih tahu caranya agar kita mudah untuk menentukan apakah dia negatif apakah dia positif kalau kos dia positif atau sin dia yang negatif nah, itu bisa kalian lihat pada bagian trigonometri pelajarnya aja disitu kalian nanti akan paham untuk menentukan berapa sih kos sekian misalnya kos 135 derajat berapa kos 225 derajat berapa itu kalian bisa tahu disitu nah, untuk bentuk biasanya ya sering itu bentuknya yang kayak gini dia nggak bentuk yang gini biasanya kalau misalnya peralihannya lebih ke sini jadi ini nggak perlu dihafal cukup dipahami aja gimana cara nyariknya nah, untuk cara nyariknya itu sendiri kayak gini ini kan pi per 6 kita tahunya cuma pi per 6 oh, berapa itu sudutnya 30 derajat atau misalnya kalian kalau ini gampang ya 2 per 3 misalnya 2 2 per 3 V tinggal buat 2 per 3 kali 180 ini coret 60 oh, 120 derajat nah, itu bisa dengan mudah tapi gimana kalau misalnya dia bentuknya kebalik misalnya ini ya 45 sorry 45 terlalu ini ini 210 derajat 210 derajat itu berapakah dari V ini kalau misalnya agak kurang paham tulisan saya saya buat aja ini X X dari V berarti 210 sama dengan X dikali 180 karena V 180 maka X sama dengan 210 per 180 ini habiskan sama-sama dibagi dengan 3 berarti 7 per 6 nah, terbukti dia berarti 7 per 6 V kenapa kita balikkan V lagi karena 7 per 6 V sama dengan 210 jadi cara mencariknya kalau misalnya dalam bentuk derajat 210 derajat 135 derajat maka untuk mengubah ke bentuk V-nya seperti ini caranya seperti ini tapi kalau misalnya diketahui V-nya dan dimintak dalam bentuk derajat maka seperti ini cara mencariknya jadi ingat aja kalau V itu 180 derajat oke nah, ini koordinat kutub jadi dia bentuknya nampak ya ini jarak pertama untuk R ini kedua ini muter nih kan kalau kartesius kan dia tinggal kita garis garis gini misalnya 2,2 X-nya 2 Y-nya 2 disini lah titiknya kan gitu ya tapi karena dia polar maka lingkar ini jaraknya R sini 1 kesini 1 kesini 1 dan kesini 1 ini 2 nah, sama deh 3 4 5 sampai seterusnya jadi buatnya bulat 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 pertama tentukan dulu bentuk koordinatnya gini tentukan jaraknya sama baru kemudian bulatkan biasanya pakai jangka ya biar lebih mudah nah kemudian disini kita garis nih sama seperti garis ini tadi ini kan ada bulat bulat kemudian garisnya ini garisnya ini kita buat belah dulu 30 30 sini kemari 30 sini kemari 30 sini kemari 30 jadi dia rata 30 30 30 ini juga 30 30 30 30 30 30 kemudian antara 30 yang ini ini kan 30 ya jaraknya kita belah 2 bagi 15 nah sini lah 45 1 35 disini 25 disini 315 jadi bisa terbentuklah dari 0 sampai 360 untuk sudut-sudut istimewa nah biasanya kita hanya mengingat 0 sampai 90 sebenarnya sudut istimewa itu sampai dengan 360 ini ada sesuai dengan cara yang saya beritahu tadi nah jadi kalau misalnya ditanya nih kita buat ya sebagai contoh misalnya R-nya sama dengan eh sorry koordinat kutubnya itu kita buat 4 4 ya 4,30 nah makanya jaraknya disini ini kan bisa 1 2 3 4 R-nya 4 ya 4 berarti disini nah di bagian sini dan dia 30 derjat 30 derjat kan ini ya ini 30 derjat sampai sini maka titik tadi itu ada disini nah ini 4,30 gimana kalau 4,660 jadi kita buat satu putaran penuh sorry putaran penuh ini kan sekali 360 tambah 30 4,390 misalnya kan nah ini 360 kan sampai sini dari sini sampai sini lagi ini muter ini kan 360 nah dia 390 60 tambahkan lagi 30 nah maka balik kemari tapi buat gambarnya kita buatnya gini muter dia nah inilah dia jaraknya muter 2 kali nah tetapnya koordinatnya disini 4,30 bisa dipahami ya atau berapa lagi misalnya 2 koma 60 misalnya nah 2,60 kan disini ya disini 2 1 2 R nya 2 60 ini 30 60 berarti disini titiknya kita buat titik 2,60 3,90 berarti disini 3,90 dan seterusnya kalau misalnya minus 2 2,135 disini disini ya 2,30 minus 2,135 terjat sekarang kita mau lihat nih hubungan antara koordinat cartesius dengan koordinat polar tadi sekilas sudah saya jelaskan tentang cartesius dan saya juga sudah menjelaskan tentang koordinat polar jadi kita mau lihat nih kita lihatnya pada bentuk trigonometri untuk menentukan sin, cos, dan tan jadi kalau misalnya kita tahu bahwasannya ini ada sebuah cartesius dengan sebuah lingkaran maka jarak dari sini kemari jarak dari sini kemari kan juga X disebut juga bisa disebut dengan R nah jarak dari kemari juga disebut R kemari R kemari R nah dari sini kemari R dengan titiknya sorry dengan sudutnya itu sudut teta saya buat disini nah kalau mencari bentuk seperti ini ini kan titik-titik ya disini ini kan jaraknya disini disini sumbu Y disini sumbu Y ini bisa kita pindah Y disini kalau disini X disini jadi Y dan ini jadi X kan kalau misalnya pada tete koordinat jadi kalau misalnya kita mencari rumusin sin dari teta karena saya buat teta sudutnya maka sin dari teta tapi kalau saya buat alpha maka sin dari alpha jadi mengikuti ya kalau kita buat gamma maka dia jadi sin dari gamma nah sin dari teta itu Y per X ini kan siku-siku sudut yang dihadapan garis yang dihadapan siku-siku adalah garis miring garis yang berada dihadapan sudut adalah garis depan dan C-nya adalah samping nih ini miring ini samping eh sorry ini depan ya ini depan dan ini miring miring berkaitan dengan X depan berkaitan dengan Y nah sin ini biasanya berkaitan dengan si Y maka depan per miring berarti Y per per R nah cos itu saya pakai ke bawah ya nah cos itu berhubungan dengan samping ini sorry-sorry saya salah menulis ini samping ya samping sisanya samping nah jadi cos itu adalah samping per miring berarti X per per R nah ini kalau misalnya kita mau cari R-nya nih kita mau cari R-nya maka kita bisa ubah R sama dengan gini aja sin teta jadi kali R sama dengan J maka R sama dengan sorry-sorry kita mau cari Y nah Y itu akan sama dengan R sin teta nah sini X X itu akan sama dengan R cos cos teta jadi kalau misalnya diketahuin sin cuman pada si R misalnya koordinat kutub nih mau kita buat koordinat katesius maka kita yang carinya itu kan si Y sama si X kan yang diketahui si R dan si teta makanya itu saya bilang ini hanya berkaitan dengan sin dan dan cos nah gimana kalau untuk cari derjatnya maka kita hubungkan dengan si tangen ini saya buat tan-nya tan derjat itu sama dengan depan per samping berarti Y per X maka teta itu sama dengan arkus tangen Y per X nah jadi dapat ya untuk mencari kita ubah dulu nih misalnya diketahui adalah R dan teta berarti koordinat polar diubah ke koordinat katesius maka yang kita butuhkan adalah X sama Y nah karena R dan teta sudah diketahui maka untuk nyari X dan Y kita pakai rumus yang ini oke nah gimana kalau setandainya yang kita butuhkan itu dari katesius kita ubah ke polar nah katesius yang diketahui kan cuma Y sama si X yang kita butuhkan adalah R dan teta nah untuk mencari itu maka kita pergunakan rumus ini untuk mencari tetanya berarti nyari sudutnya nyari sudutnya yang diketahui Y dengan X karena pada katesius katesius ke polar katesius diketahui X sama Y dan polar yang dibutuhkan R dan teta maka kita cari dulu tetanya dengan Y per X setelah itu dapat maka kita masukkan ke mari teta dapat nih misalnya teta 30 nah gampang kan kita cari R nya maka cari R nya tinggal cari aja ini di B ini Y ini dibagi dari sin teta tadi nah seperti itu jadi kalau misalnya kita cari si katesius polar yang diketahui maka rumusnya yang dua ini tapi kalau kita ketahui sorry kalau misalnya kita mau cari katesius dan polar diketahui maka rumusnya ini karena ada R ada teta kita cari X sama Y tapi kalau katesius yang diketahui dan polar yang ditanya maka kita gunakan ini dulu cari sudutnya dulu karena ini ketahui Y sama X kita cari sudutnya dulu kemudian kita cari si R nya melalui dua rumus ini bisa rumus yang ini bisa juga rumus yang sini oke nah bentuknya seperti itu untuk melihat apakah dia negatif positif kembali lagi saya bilang kalian pahami untuk rumus dasar pada trigonometri untuk menentukan sin dan kos pada sudut-sudut istimewa biasanya soal-soal kayak gini saya lebih menerapkan pada sudut-sudut istimewa saja untuk mempermudah kita dalam membentuk gambarnya nah ini mungkin lebih kepada mengubah kartesius ke polar atau polar kartesius nah besok kita akan lebih mendalami cara menggambarnya pada polar ya oke jadi ini sama ya seperti yang tadi saya sebutkan nah ini sebagai contoh ini kan diketahui bahwasannya bentuknya koordinat kartesius ada si eh sorry ini pada bentuk kutub ya polar dia diketahui ada si teta dan ada juga si R R koma disini saya buatnya alpha ya sebagai contoh ini contohnya saya ambil dari suatu bahan jadi dia R nya 8 alpha ya alpha disini alpha nya 60 derjat nah 60 derjat itu kan masuk kategori sudut istimewa jadi kita mau nyarik nih X nya berapa Y nya berapa karena kita harus mengubahnya ke dalam bentuk koordinat kartesius nah untuk cari X dan Y seperti rumus tadi ini mana ya ini untuk X adalah pakai R cos teta dan Y adalah R sin teta saya coba ini X adalah R cos teta dan Y adalah R sin teta kita masuk ini R nya R nya 8 teta nya 60 berarti X dulu ya 8 dikali cos 60 nah cos 60 karena dia berada pada kuadran pertama semua bernilai positif kuadran kedua sin nya yang positif kuadran ketiga tangan yang positif dan kuadran keempat cosinus nya yang positif nah jadi karena dia 60 derjat maka semua bernilai positif cos dari 60 derjat adalah setengah nah setengah ini maka 8 dikali setengah dalam 4 dah dapet nih X nya 4 sekarang kita mencari Y yaitu R sin alpha R nya 8 sin dari 60 sin 60 adalah karena koordinat pada kuadran pertama bernilai positif menjadi setengah akar 3 8 kali setengah akar 3 adalah 4 akar 3 maka pengubahan dari koordinat kutub menjadi kartesius ini R teta berubah menjadi X,Y 4,4 akar 3 oke bisa dipahami ya nah kemudian ini sebagai contoh yang kedua bentuknya seperti ini kalau bentuk seperti ini kita tahu bahwasannya ini merupakan koordinat kutub nah ubahlah dengan koordinat kartesius berarti disini R teta kita minta diubah menjadi X,Y kita tahu X sama dengan R cos teta dan Y sama dengan R sin sin teta nah ini bisa kita ingat bentuk rumus ini tapi kalau kita lupa kita gambar lagi koordinat yang seperti tadi yang saya buat di awal jadi kita gak lupa nih oh iya cos itu apa Y cos itu adalah X per R y itu sin itu adalah Y per R kalau cos itu X per R oke nah kita buat jadi kita menentukan X nya apa Y nya apa dengan koordinat tadi yang saya buat sebelumnya oke nah ini kita masukin R nya berapa R nya 5 akar 2 cos 315 nah S 315 berada di kuadran ke keempat kuadran keempat cos bernilai positif nah 315 itu akan sama dengan cosinus 45 derjat nah untuk untuk lebih dalamnya saya gak gak akan jelaskan secara mendetail ya untuk mencarinya karena sudah ada sebelumnya di video saya tentang trigonometri pelajari aja disitu nanti paham kok jadi ini sama dengan 5 akar 2 dikali setengah akar 2 oke nah akar 2 kali akar 2 akar kali akar hilang akarnya berarti jadi 2 10 dikali setengah adalah 5 nih nah kembali lagi ini kenapa minus karena di kuadran keempat sin bernilai negatif nah sin dari 315 adalah setengah akar 2 jadi minus setengah akar 2 maka dia jadi 5 koordinat katesius X dan Y adalah 5, min 5 oke nah ini contoh yang berikutnya disini R dan ini T 240 240 berada di kuadran ke 3 ya disitu tangen yang bernilai positif artinya apa nilai cos dan nilai sin itu bernilai negatif pas nih ya eh sorry ya cos dan sin bernilai negatif maka X dan Y juga bernilai negatif jadi 8 dikali minus setengah jadi minus 4 8 dikali minus setengah ketiga minus 4 akar 3 cos 2 40 adalah minus setengah sin 2 40 juga minus setengah akar 3 oke nah contoh yang keempat disini koordinat kutub dari adalah nah jadi ini titik katesius ya dia tanya koordinat kutubnya berapa berarti X ke Y nah untuk X ke Y ini maka kita ubah dulu nih kita bisa menggunakan rumus parabola ya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat bisa juga dengan menggunakan tangen tangen ya jadi kalau kita coba ke tan tan teta Y per X maka tan teta sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1 nah kita cari nih arkus tangen dari min 1 ini berapa teta sama dengan arkus tangen ya min 1 itu adalah 4 sorry 1 itu 45 karena dia negatif gitu kan maka dia berada di kuadrat ke 2 dan kuadrat ke 4 ini dibuat berada di kuadrat ke 4 dan kuadrat ke 2 dia negatif ya berarti dia kuadrat ke 2 dan kuadrat ke 4 karena ini yang sin positif yang 4 itu kos yang positif eh sorry ya ya sin yang kuadrat ke 2 sin yang positif kuadrat ke 4 kos yang positif maka dia berada di kuadrat ke 2 dan ke 4 nah kita lihat nih X-nya bernilai positif Y-nya bernilai negatif kalau kita buat pakai kartesius gini kan berarti disini semuanya positif X Y-nya positif nah disini kan yang X-nya negatif Y-nya positif berarti gak disini kuadrat ke 2 gak nah sekarang kuadrat ke 4 X negatif eh sorry X-nya positif Y-nya negatif berarti dia berada di kuadrat ke 4 dia tidak berada di kuadrat ke 2 ke 2 berarti kuadratnya ke 4 kuadrat ke 4 untuk 1 1 itu 45 ya 45 derjat maka di kuadrat ke 4 untuk nilainya 1 sama dengan 315 derjat inilah makanya dia 315 derjat maka koordinatnya titiknya adalah 315 derjat nah kita mau cari nih R-nya berapa kita bisa sorry tadi saya kelewatan ya rumusnya kita bisa menggunakan rumus bola yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat nah ini untuk mencari jari-jari pada koordinat jadi kalau misalnya gini disini disini R maka R-nya itu bisa buat X kuadrat tambah Y kuadrat biasanya pada bola nah kita masukin nih X-nya berapa X-nya 2 kuadrat tambah Y-nya berapa min 2 kuadrat sama dengan R kuadrat 2 kuadrat adalah 4 tambah 4 sama dengan R kuadrat 8 sama dengan R kuadrat berarti R kuadrat sama dengan R sama dengan akar 8 akar 8 itu 2 akar 2 nah dapet nih R-nya 2 akar 2 maka R-nya 2 akar 2 sudutnya adalah 350 15 derajat mungkin ini agak ribet kalau misalnya kalian paham nih sudut-sudut istimewa berapa aja nilainya mungkin bisa lebih mudah jadi pahami dulu trigonometri secara sederhana untuk mencari sudut-sudut pada istimewa karena soalnya biasanya bentuk sudut istimewa untuk mengetahuin berapa sih sudut yang ada pada soal ini berapa sudutnya pada soal kalau misalnya ditanya kutub ke kartesius atau artesius ke kutub tapi kalau untuk cari R-nya langsung aja ya pakai rumus ini atau bisa yang pakai tadi awalnya R sama dengan seri X sama dengan R-kos tapi jadi 2 ya jadi 2 jawaban oke nah kita coba aja dengan menggunakan rumus jari-jari ini tadi saya kelewatan untuk menjelaskannya nah ini kan rumus R-nya itu nih untuk lingkaran sorry tadi saya bilang bola ya pada lingkaran nah untuk mencari lingkaran jari-jari suatu lingkaran maka R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat jadi semua ini yang kita gunakan kalau di sebelah sini kita mencari X dan Y karena ini bentuk polar kita ubah ke kartesius nah kalau ini sini dari bentuk kartesius ubah eh sorry dari bentuk polar ubah ke kartesius kalau dari ini ini kan bentuk kartesiusnya ya yang ditanya ini dari polar untuk mencari kartesius kalau dari sini dari kartesius untuk mencari polar oke ya bisa dipahami pada rumus ini untuk menentukan nilai mengubah dari kartesius ke polar atau polar ke kartesius oke mungkin ini saja yang bisa saya sajikan mungkin agak belibet ya bahasa saya saya harap bisa dipahami dengan baik ya nah ini untuk mengetahuinya bisa kalian pahami atau pelajari sendiri coba untuk nilainya seperti ini bagaimana nah ini untuk mencari kartesius